Hai, bisa jadi Anda sudah tidak asing dengan jembatan semanggi bukan? Ya, disebut jembatan semanggi karena bentuk dari jembatan tersebut memang menyerupai daun semanggi dan wilayah pembangunannya dulu juga merupakan daerah rawa yang dipenuhi tumbuhan semanggi Nah, berbicara tentang semanggi, tumbuhan ini adalah sekelompok paku air dari Marga Marsilea yang di Indonesia mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi Morfologi tumbuhan semanggi sangat khas karena bentuk entalnya menyerupai payung yang tersusun dari beberapa anak daun yang saling berhadapan Dan karena bentuk daunnya inilah, nama semanggi kemudian dipakai untuk beberapa jenis tumbuhan dikotil yang memiliki susunan daun serupa, dalam hal ini misalnya yaitu klover Daun semanggi biasa dijadikan bahan makanan dan dikenal sebagai pecel semanggi yang merupakan makanan khas dari daerah Surabaya Di samping itu, bagian penyimpanan spora juga dimanfaatkan oleh penduduk asli Australia sebagai bahan baku makanan Semanggi juga diketahui mengandung estrogen tumbuhan yang berpotensi mencegah osteoporesis Tumbuhan ini juga berpotensi sebagai tumbuhan bioremediasi karena mampu menyerap logam berat Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang semanggi yang merupakan salah satu tumbuhan paku air Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda Saya Ayah Hemela Salam Terima kasih telah menonton!